setelah bercerai baru merasakan kehilangan suami dan menyesal dan penyesalan ini semakin menjadi-jadi setelah tahu suami itu sudah menikah lagi nah ini yang dirasakan oleh salah satu klien saya kemudian beliau ini memahar putar giling agar suami ini bisa kembali lagi nah apakah belet putar gilingnya itu berhasil silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Amin belum ada 40 tahun yang ini sudah punya 3 anak nah singkat cerita beliau ini tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan saya maupun dengan staff saya Mbak Minah ini langsung memahar mustika putar giling sukma berkhodam nah tujuan beliau agar bisa rujuk dengan suaminya nah selang 4 atau 5 bulan saya lupa itu waktu persisnya itu kapan ya kurang lebih seperti itu nah beliau ini datang langsung ke tempat saya tidak ada kabar terlebih dahulu melalui telepon beliau ini ingin bertemu dengan saya secara langsung nah sewaktu bertemu dengan saya inilah Mbak Minah ini komplain dengan saya karena mustika putar giling berkhodam yang dimahar beliau ini belum ada reaksi dari suaminya ya reaksinya yang dirasakan oleh Mbak Minah ini hanya sebatas menjadi lebih percaya diri merasa lebih cantik daripada sebelumnya dan reaksi-reaksi yang lain nah tapi tujuan utama oleh Mbak Minah ini adalah ingin rujuk nah tapi malah belum ada tanda-tanda untuk reaksinya nah setelah saya kulik ya kasus Mbak Minah ini ternyata target atau mantan suami Mbak Minah ini sudah menikah ya saya jelaskan kepada Mbak Minah mau menggunakan sarana putar giling seampuh apapun juga bahkan sulit jika target ini sudah menikah terkecuali ya dengan putar giling aliran hitam nah sebenarnya Mbak Minah ini pun sudah tahu ya bahwa sarana putar giling dari saya ini tidak bisa untuk target yang sudah menikah nah tapi beliau ini nekat saja mencoba keberuntungan barangkali bisa berhasil nah sekian waktu tidak kunjung ada hasilnya lalu Mbak Minah ini langsung datang kepada saya seperti yang sudah saya katakan seperti yang sudah saya katakan tadi untuk kasus Mbak Minah sendiri dulu cerai karena Mbak Minah ini yang menginginkannya dan perasaan ingin rujuk pun tidak ada sama sekali nah tapi setelah suami ini menikah lagi lalu perasaan cemburu ini tiba-tiba ada dan perasaan ingin rujuk nah ini tiba-tiba muncul begitu kuat nah hal inilah yang mendasari Mbak Minah ini memahar mustika putar giling dari saya nah jika Mbak Minah ini mengatakan ya dari awal pasti sudah saya jelaskan dan saya arahkan kesarana yang lainnya nah disini kesalahannya adalah Mbak Minah ini tidak mengatakan yang secujurnya tentang kasus beliau lalu apa solusi untuk Mbak Minah ini ya kalau untuk kasus Mbak Minah ini solusinya adalah mustika putar giling berkhodam milik Mbak Minah ini saya ritualkan ulang agar sesuai dengan masalahnya atau kasus Mbak Minah ini sesuai dengan hajat lalu berarti diritualkan ulang agar bisa memelet mantan suami Mbak tentu saja tidak saudara ku ya tapi saya ritualkan agar Mbak Minah ini bisa segera move on dari mantan suami dan menemukan pasangan baru yang sesuai dengan ritual yang Mbak Minah ini nah lalu muncul pertanyaan kenapa kok tidak disarankan menggunakan sarana khusus untuk move on saja ya bisa saja seperti itu saya sarankan tapi nantinya kan jatuhnya itu malah boros nah mending ya saya ritualkan ulang dan saya tambahkan ruah untuk kepentingan move on tersebut nah ini belajar dari kasus Mbak Minah seperti itu nah jika memang alasan untuk cerai ini tidak kuat dan memang masih bisa bertahan nah langkah baiknya Anda bisa bertahan saja dulu jangan sampai ujung-ujungnya nanti Anda ini malah menyesal seperti apa yang dialami oleh Mbak Minah ini kurang lebih seperti itu ya kisah dari Mbak Minah nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya buat saudaraku semua semoga bermanfaat untuk Anda dan terakhir jika Anda ingin konsultasi atau ingin memahar sarana puter giling atau sarana untuk move on bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini nah lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya video-video yang menarik yang saya ingin Anda lewatkan saya Bahram Doni pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Allahumma sallam seyidina Muhammad Allahumma sallam Allahumma sallam selamat menikmati selamat menikmati